Halo selamat pagi teman-teman, kita akan membahas untuk vaksinasi air minus NBIV Lab untuk di gandang layer umur 27 minggu. Ini pertama kali kita sudah cek kondisi ayamnya, ini dikasih makan dahulu, sudah dicek tempat minum sudah dikosongkan, kemudian ini tempat minum menggunakan peralon atau nipel dan di tiap nipel ada bob di belakang, total nanti ada 8 bob, nanti akan dibagi sesuai dosis ke jalur nipel. Kemudian biasanya kalau vaksinasi air minum tetap dilakukan pagi hari, waktu ayam sedang diberi makan atau telahnya, kita sambil kita puasakan sekitar 1 jam atau 2 jam, tadi pagi dilihat juga pakan sudah kosong, sudah termasuk puasa. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk vaksinasinya, cara pencampurannya. Kita akan mencoba vaksinasi air minum, ya kebetulan ini vaksinnya disini, ini air minumnya. Kebetulan untuk vaksinasi ini, jumlah populasi ayam sekitar 1.700, persiapannya obatnya apa saja? Kita mulai dari air minum, desinfektan, susu skim untuk pelarut vaksin atau baper vaksin, kita mulai dari sekarang. Sebelumnya kita buka dulu vaksinasi air minum, kita buka dulu dosis air minum karena adalah bantok, kita kasih saja 1 liter per botnya. Kita tambah bungkus susunya, karena kira-kira nanti membutuhkan sekitar 80 liter, kita pakai skimik 2 bungkus, nanti di pok kita juga tambahkan lagi. Ya kita sekarang coba secara mencampur vaksin dengan baik dan benar. Ini masih pagi, belum ada sinar matahari. Yang diharapkan seperti itu, sebaiknya vaksinasi pagi hari, gimana kondisi ayam juga masih baru makan dan masih kebutuhan air minumnya masih tinggi. Kita buka dulu lagunya. Biasanya dengan burli vaksinasi kita dikasih diluen, ada baiknya kita gunakan juga. Kita gunakan sped. Karena botol vaksin itu sifatnya vakum, jadi sebenarnya tidak perlu didorong, kita nyedot sendiri harusnya seperti ini. Nah ini betul, langsung masuk sendiri tanpa digorong. Berarti benar-benar masih vakum vaksinnya. Ini vaksin NDAV. Setelah prinsip paling tidak 2 per 3 atau separuh, nanti kita coba campurkan. Ini jangan lupa selain dikasih susu di es batu juga dimasukkan sini. Karena biar tidak vaksinnya, biar tidak sok atau tidak langsung berubah dari suhu rendah ke suhu yang agak panas. Buka vaksinnya sebaiknya di dalam seperti ini. Ini saya pakai 3000 dosis, jadi sekitar 1,7 dosis. Kemudian masukkan ke dalam karunan desintektan. Selanjutnya kita... Seperti itu lagi. Biasanya untuk vaksin atas mata ya seperti ini. Maka saya coba kombinasikan. Tidak langsung ditutupan di susu. Saya coba... ...ampurkan sesuai akuran vaksin retes. Menggunakan... ...spad. Walaupun kadang-kadang ada yang langsung dibuka di dalam susunya. Saya tidak terlalu yakin karena... ...resiko vaksin life lebih... ...lebih tricky atau lebih rentan. Sudah itu sebaiknya kita tambahin lagi es bukunya. Ambil diaduk. Sekarang saatnya vaksinasi. Ngomong mas. Ngomong mas. Ya seliter mas. Nah ini tadi sudah diisi airnya separuh. Kira-kira 2 jam kurang lebih. Full. Ambil diaduk mas. Ambil diaduk mas. Jadi perlajur mendapatkan sama. Karena ini tadi sudah dihitung. Full ya mas. Agak keluar apa-apa. Jadi pergok dapat dosis vaksin yang sama. Satu liter semua. Harapannya nanti... ...kerataan vaksinnya besar rata. Untuk si ayam. Sambil diaduk. Terus ya sambil diaduk. Sambil diaduk. 15 menit, tadi juga sudah saya siamkan 15 menit untuk melarutkan zat-zat mineral atau zat besi, klorin, dan lain sebagainya bisa larut ke dalam susu, bisa terikat susu, sehingga vaksin lebih terbuffer atau bisa lebih tahan lama. Nah, benarnya untuk campuran vaksin selain susu skin biasanya ada bentuk effersense biru atau larutan kewarna biru, yang umum di tempat kita memang lebih mudah mendapatkan yang susu skin. Ya, ini sudah ditutup tempat penutup boxnya, kita sambil tunggu ngecek nanti sekitar setengah jaman kondisinya seperti apa, kita lanjutkan nanti. Ini yang tadi tempat vaksin, kita masukkan ke disinfektan, setelah itu baru bisa kita buang ke tempat pembuangan. Ya, ini langsung dilakukan pengecekan, kondisi air minum sudah tipis, bisa kita buang, ini sudah hampir 2 jam. Kita akan melakukan flushing setelah vaksinasi, kita buang airnya ganti dengan air bening. Kondisi ayam juga normal, bagus, sehat. Insya Allah, hasilnya juga akan baik. Oke teman-teman, itu tadi tahapan vaksinasi air minum. Mungkin dari video ini bisa dijadikan referensi teman-teman di lapangan untuk vaksinasi air minum. Saya mengucapkan banyak terima kasih telah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Yang suka bisa like and subscribe. Kalau ada yang kurang bisa komen, atau mungkin teman-teman mau request video, silahkan tulis di bawah. Ayam tetap sehat dan tetap profit dengan Farmsko. Terima kasih telah menonton!